Intro Di tengah kita sudah ada dokter Astrianda Halo dok, apa kabar? Halo, selamat siang, baik Ini terkait glokoma dok, si pencuri penglihatan Ada yang mengatakan bahwa glokoma ini terjadi secara tiba-tiba Ini fakta atau mitos dok? Hmm, fakta Ada glokoma tertentu yang memang bisa terjadi mendadak Tetapi ada juga sebetulnya yang sifatnya kronis sehingga perlahan-lahan itu ada juga Ya, jadi butuh waktu lama ya dok Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok, fakta atau mitos Penderita yang diabetes memiliki penyakit gula darah itu rentan terkena glokoma Fakta atau mitos dok? Nah ini fakta Fakta Nah, kenapa dok? Biar pemirsa juga pada tahu dok Sampai saat ini sebetulnya penyebab glokoma itu belum diketahui persisnya apa Namun faktor risiko utama adalah tekanan bola mata Faktor risiko lainnya termasuk diabetes disini Jadi memang betul pasien-pasien dengan diabetes ada risiko menjadi lebih mungkin terjadi glokoma dibandingin pasien yang tidak ada diabetes Dok, ini sebetulnya masyarakat ingin tahu dok ya Sebetulnya kalau terkena glokoma ini gejala seperti apa? Apakah gangguan pelihatan, kemudian mungkin pelihatannya kaburka atau berbayang Atau mungkin ada sakit pada kepala kayak tadi di tayangan Nah, jadi perlu diketahui ada beberapa jenis glokoma Ada yang primer, ada yang sekunder Yang primer ini adalah yang tidak diketahui penyebabnya Banyak disebutkan ada faktor keluarga disini yang diturunkan Kemudian yang sekunder ada juga diketahui penyebabnya Bisa obat, bisa penyakit penyerta lain pada mata Nah yang, jadi kalau rasa sakit itu tadi juga bermacam-macam Yang primer ini pada glokoma primer yang tipe sudut tertutup Tekanan mendadak naik, ini akan menyebabkan sakit Sakit pada bola mata dok? Pada bola mata yang juga bisa, pasien saya suka bilang juga menyebar ke kepala Di sisi mata yang sakit awalnya Nah, ada juga yang memang tidak sakit Nah, ini yang bahaya karena pasien tidak merasa sakit Tau-tau glokoma tekanannya tinggi dan kemudian buta Nah dok, itu kan berarti tekanan dalam bola mata itu kan tinggi ya dok ya Tekanan darahnya Nah, kira-kira ada tanda-tandanya nggak dok? Terlihat lebih merah atau berair? Nah, itu bagaimana dok? Nah, kalau tipe yang akut memang bisa menimbulkan gambaran merah Sakit dan penglihatan biasanya tajam penglihatan mendadak turun Cukup jauh, jadi pasien cukup ngeh loh kok saya tiba-tiba nggak bisa lihat gitu Dan ini biasa orang keluarganya, orang sekitarnya juga bisa bilang kok matanya merah gitu Kadang bisa sampai berair dan nyeri hebat di kepala Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok Fakta atau mitos? Jadi kan tadi glukoma ada yang tiba-tiba dan ada yang perlu jangka waktu lama Untuk bisa mendapatkan penyakit glukoma itu Nah, baik dari yang tiba-tiba atau jangka waktu lama Itu bisa menyebabkan kebutaan nggak dok? Nah, ini fakta betul Jadi memang kebutaan yang disebabkan oleh glukoma ini sifatnya permanen Karena yang rusak adalah syaraf matanya Dan kita tahu syaraf mata itu atau syaraf lah di seluruh tubuh kita tidak ada daya regenerasi Jadi kalau sudah terjadi kerusakan, sifatnya tidak bisa kembali lagi Benar, jadi kalau misalnya syaraf kita rusak karena syaraf itu tidak bisa mengobati diri sendiri ya dok ya Nggak bisa terjadi Regenerasi Iya, berarti fakta ya dok ya bisa menyebabkan kebutaan ya dok ya Wah, oke Iya dok, dan ini juga ada yang mengatakan bahwa anak yang orang tuanya menerita glukoma Rentan terkena glukoma, ini fakta atau mitos dok? Ini fakta, karena jadi memang seperti tadi saya bilang ini ada kaitannya dengan genetik Jadi beberapa penelitian terbaru bisa menunjukkan bahwa ada gen tertentu yang dibawa oleh orang tua yang bisa diturunkan ke keluarganya Namun tidak berarti semua turunan seorang penerita glukoma akan menjadi glukoma Banyak multifaktor yang bisa menyebabkan perkembangannya kemudian Seperti itu dok ya Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok, saya penasaran nih dok Jadi kan banyak tuh kaum-kaum milenial sekarang ya dok ya, terutama yang masih muda-muda Jaman now ya Nah jadi kalau misalnya lagi galau tuh dok ya, ya lagi galau Terus mengurung diri di kamar gelap-gelapan gitu kan ya dok ya Iya kan, ada kan beberapa orang yang seperti itu Nah itu bisa gak dok menyebabkan glukoma terutama yang tadi yang tiba-tiba itu dok? Sebetulnya tidak juga sih, tetapi karena dia terpicu oleh cuaca yang gelap Memang pupil atau anak-anakan mata di mata kita bisa melebar Sehingga ini menyebabkan sudut drainasa atau sudut keluarnya si air di dalam bola mata Tapi faktor risiko utama tekanan ini bisa diturunin pakai obat Oke baik dok, terima kasih penjelasannya Pengelamanviva.co.id Sertok Heikal Saya dokter Tengkunisa Indonesia Ayo hidup sehat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.